Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Baik lagi nih sama Mimin Kali ini, Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menarik banget Ya, meskipun kalian mungkin sudah nonton film ini Tapi Mimin rasa kalian bakalan kangen dengan tontonan yang satu ini Jadi, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Leon the Professional Jadi, film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang harus menjadi anak yatim Karena seluruh keluarganya terbunuh oleh kelompok mafia Setelah keluarganya terbunuh, anak perempuan ini bertemu dengan salah satu pembunuh profesional Yang akhirnya mengasuh bahkan mengajari ia bagaimana cara membunuh Untuk balas dendam pada mafia yang telah membunuh keluarganya Bagaimana anak perempuan ini mempelajari cara untuk membunuh? Mari kita mulai intronya Scene diawali oleh seorang pembunuh profesional yang bernama Leon Di mana, di sana ia bertemu dengan salah satu kliennya yang meminta Leon untuk memberi sebuah pelajaran Pada seorang yang telah mengkhianati bisnisnya Setelah cukup mendapat informasi, Leon langsung beraksi sendirian Kemudian, scene berpindah pada seorang pebisnis yang tengah berada di sebuah hotel Ketika pebisnis itu sedang menikmati salah satu fasilitas di hotel tersebut Salah satu anak buahnya menelpon jika ada seseorang yang ingin menemuinya Anak buah mafia itu mengatakan orang ini sangat penting Sembari ditodong sebuah pistol tepat di kepalanya Saat bos yang telah menyuruh orang itu untuk naik ke kamar miliknya Tiba-tiba anak buahnya tertembak Mendengar suara tembakan, bos mafia ini langsung merasa ada yang tidak beres Ia pun dengan segera menyuruh anak buahnya yang lain untuk bersiap-siap Seluruh anak buah bos mafia tersebut sontak dengan cepat mencari keberadaan orang yang dinilai sangat penting ini Namun, saat mereka sedang lengah dan berpencar Leon membunuh mereka satu persatu Ada pria yang dibunuh dengan cara dijatuhkan dari lantai paling atas Ada yang dengan cara digantung dan sisanya dibunuh dengan cara dijebak Melihat para anak buahnya dibunuh secara misterius Bos mafia tersebut sontak langsung mengambil beberapa senjata miliknya Dan langsung menembak secara membabi buta Tetapi hal itu percuma ia lakukan Karena tak ada satupun peluru yang berhasil ia kenai Setelah seluruh pelurunya habis tak bersisa Bos mafia itu mulai ketakutan Ia mencoba untuk menelpon polisi sembari perlahan mundur Dan tiba-tiba, sebilah pisau muncul di tengah kegelapan tepat ke arah leher dari bos mafia itu Kemudian, Leon keluar di tengah kegelapan tersebut Dan meminta bos mafia itu untuk segera menutup telponnya Bos mafia tersebut langsung meneruti permintaan Leon Setelah itu, Leon memintanya untuk menelpon nomor yang tertera Saat nomor telah tersambung Bos mafia itu berkomunikasi dengan partner bisnisnya Yang telah ia hianati Bos mafia itu diancam jika ia kembali menghianatinya Maka tak bisa dipungkiri Kematian akan datang Bos mafia itu pun hanya mengangguk Setelah itu, telpon beralih ke Leon Dan ia memintanya untuk memberi pelajaran pada bos mafia itu Agar mengerti atas apa yang ia ucapkan Setelah pekerjaannya selesai, Leon kembali menghilang di tengah kegelapan dan pergi Kemudian ia kembali ke apartemen miliknya Di sana ia bertemu dengan seorang anak perempuan dengan luka lebam dan rokok yang ia pegang Karena takut seseorang akan melihatnya, anak perempuan yang bernama Matilda Itu langsung menyembunyikan rokok miliknya Lalu malu tidak menyapa Leon untuk mencari perhatian darinya Leon tahu bahwa Matilda baru saja disiksa oleh orang tuanya Namun karena Leon terlalu cuek Ia tak memperdulikan hal itu Dan langsung masuk ke dalam kamarnya Setelah Leon telah masuk ke dalam kamarnya Ia melihat seorang pria yang sedang mendengarkan musik Keluar dari kamar apartemen milik keluarga Matilda Terlihat pula ayah dari Matilda yang sedang diinterogasi oleh seorang pria Terkait keberadaan sabu yang mereka titipkan pada ayah Matilda Namun ayah Matilda tak mau mengakui jika ia mengambil 10% sabu Dari keseluruhan yang ia titipkan Karena tetap tak mau mengakui pria yang bernama Malky Itu memberi tahu bosnya yang bernama Stan Bahwa ayah Matilda tak mau mengakuinya Akhirnya Stan menghampiri ayah Matilda Mengendusnya secara perlahan untuk memastikan jika ia tak memakai sabu tersebut Lalu kemudian Stan meminta ayah Matilda untuk mencari sabu yang telah hilang Dan ia diberi waktu hingga siang hari Kemudian Stan pergi bersama para anak buahnya Ayah Matilda yang stres justru melampiaskan kekesalannya pada Matilda Yang ia suruh membersihkan rumah mereka dan memintanya berhenti merokok Melihat kejadian tersebut Leon hanya bisa melihat dari kejauhan Setelah itu ia menutup seluruh jendelanya Melepas pakaiannya, membersihkan tanamannya dan menyimpan bom serta senjata yang ia miliki Kemudian Leon menyetrika bajunya dan setelah semua pekerjaannya selesai Ia mematikan lampu dan tidur dalam kondisi duduk sembahri memakai kacamata khasnya Lalu scene berpindah pada keluarga Matilda yang berantakan Bagaimana tidak ibunya tak pernah peduli Kakak kandungnya egois dan ayahnya sibuk sendiri Saking kesepiannya, Matilda mengganggu kakaknya yang sedang melakukan olahraga Karena ia ingin sekali menonton kartun Saat Matilda dikejar dan dihajar oleh kakaknya Kedua orang tuanya justru sedang asik bercumbu di kamar mandi Awalnya semua tampak seperti biasa saja Karena Matilda tak tahu harus melakukan apa Ia keluar dari rumahnya dan melihat Leon Tanpa berpikir panjang, Matilda menawarkan diri untuk membelikan kebutuhan yang akan Leon beli Karena Matilda tahu apa yang Leon butuhkan, yaitu susu Ia pun pergi ke supermarket Sementara itu, Stan beserta anak buahnya justru kembali dengan membawa persenjataan yang sangat lengkap Mereka bergerak cepat, lalu saat Stan menelan sebuah pil Ia langsung menjadi-jadi Stan masuk ke dalam rumah milik keluarga Matilda Menembak ibunya yang sedang mandi Membunuh kakaknya yang panik Dan terakhir menghampiri ayahnya yang terlihat mulai ketakutan Stan berkata jika ayah Matilda telat satu menit untuk menemukan sabu tersebut Akhirnya Stan menyuruh anak buahnya untuk menggeledah setiap barang yang berada di rumah Mereka mengacak-ngacak seluruh perabotan milik keluarga Matilda Saat salah satu anak buahnya sedang mencoba untuk merobek kasur Ayah Matilda justru mencoba untuk memberontak Ia mengambil senapannya dan langsung menembak beberapa anak buah dari Stan Meskipun ayah Matilda berhasil membunuh salah satu dari mereka Tetap saja ia harus membayar mahal ketika Stan menembak anak bungsu dari keluarga Matilda Lalu setelah sabu ditemukan, ayah Matilda langsung ditembak Setelah kasus penembakan dan pembunuhan tersebut Matilda baru saja selesai berbelanja dan langsung pergi menuju rumahnya Namun saat ia melewati kamarnya ternyata ia cukup cerdas Matilda berpura-pura bukan anggota dari keluarga yang baru saja terbunuh Ia lebih memilih pergi ke kamar milik Leon dengan harapan Leon akan membukanya Setelah sekian lama berpikir akhirnya Leon mau membukakan pintu tersebut Dan ia berpura-pura menganggap Matilda sebagai anaknya Setelah Matilda masuk ia benar-benar kesal dan langsung menangis Sementara itu di satu sisi salah satu anak buah dari Stan Menyuruh bawahan mereka untuk mencari keberadaan satu anak terakhir dari keluarga Matilda Awalnya anak buah Stan menghampiri kamar Leon Dan di waktu yang sama Leon telah menyiapkan senjatanya Tetapi beruntung anak buah Stan tak jadi ke dalam dan mereka pun selamat Setelah Stan dan anak buahnya pergi barulah Matilda menangis dengan sangat kencang Bukan karena keluarganya yang terbunuh Melainkan ia kehilangan satu-satunya adik yang ia sayangi Tak ingin melihat Matilda sedih Leon mencoba untuk menghiburnya Dengan cara memainkan sebuah boneka babi Di sana ia berhasil membuat Matilda kembali tertawa Namun tiba-tiba Matilda bertanya tentang pekerjaan Leon Ia menjawab jika dirinya adalah seorang pembunuh Lalu Matilda kembali bertanya Berapa harga yang Leon pasang untuk membunuh orang-orang yang telah menghabisi adiknya Leon menjawab di atas 5 ribu dolar Mendengar hal itu Matilda tahu ia tak akan mampu Lalu Leon pun menyuruh Matilda untuk beristirahat Dan mereka akan membahas hal tersebut keesokan harinya Lalu scene berpindah pada esok hari Dimana setelah Matilda terbangun ia diminta untuk segera pergi Karena Leon merasa ia telah cukup banyak membantunya Alih-alih pergi Matilda justru menulis sebuah surat dan ia memberikannya pada Leon Tetapi karena tak bisa membaca akhirnya Matilda sendirilah yang membacakan surat tersebut Isinya kurang lebih adalah dirinya yang memutuskan untuk menjadi seorang pembunuh Karena tak ingin Matilda menjadi orang seperti dirinya Leon memberi Matilda sebuah pistol Dan menyuruhnya untuk segera membunuh orang Rupanya Matilda benar-benar mengambil senjata itu Ia mengarahkannya keluar jendela dan menembakkan pistol tersebut Melihat apa yang telah Matilda lakukan Leon benar-benar terkejut Akhirnya Leon membawa Matilda pergi ke sebuah hotel Dengan berpura-pura akan berlatih alat musik pada resepsionis Matilda justru belajar menembak menggunakan senapan Leon pun memberi beberapa tips padanya sebelum melakukan itu semua Matilda mengangguk tanda ia paham Lalu setelah semuanya siap Leon meminta Matilda membidik seseorang Dengan catatan bukan wanita ataupun anak-anak Dan yang Matilda bidik adalah seorang pejabat penting yang sedang berolahraga di taman Leon meminta Matilda untuk berfokus terlebih dahulu Meminta membayangkan jika ia sedang berlari bersama dengan bidikannya Dan di langkah selanjutnya Leon meminta Matilda untuk menahan nafas dan langsung menembak Hasilnya tembakan Matilda tepat sasaran di perut dari pejabat tersebut Melihat adanya tembakan para pengawal pejabat itu langsung membentuk formasi melindungi bosnya Padahal yang Matilda tembakan hanyalah sebuah cat Setelah dirasa cukup pelatihan pun selesai dan mereka kembali ke dalam kamar Di sana suasana menjadi canggung Dimana Leon yang benar-benar terdiam sementara Matilda yang terus-menerus mengoceh Bahkan Matilda mengaku jika sebenarnya ia telah berumur 18 tahun Setiap hari mereka melakukan latihan fisik Meminum susu bersama dan bahkan Matilda mengajari Leon cara menulis dan membaca Karena merasa bosan setiap hari terus melakukan hal yang sama Matilda mengajak Leon untuk melakukan sebuah permainan Leon yang hanya mengikuti tak bisa berbuat apa-apa Akhirnya Matilda dengan semangat pergi ke kamarnya Ia mengganti pakaiannya dan meminta Leon untuk menebak tokoh siapa yang Matilda tiru Dari beberapa tokoh, Leon hanya berhasil menebak satu tokoh saja Kemudian setelah itu barulah giliran Matilda yang menebak tokoh yang Leon peragakan Tetapi tak ada satu pun tokoh yang berhasil Matilda tebak Setelah permainan itu berakhir mereka bercanda seperti biasanya Kemudian keesokan harinya Leon bertemu dengan seorang pria yang bernama Tony Tony merupakan orang yang menyimpan seluruh uang milik Leon Semenjak ia bekerja sebagai pembunuh profesional Namun meskipun begitu Leon sama sekali tak pernah memakai uang tersebut Dan kali ini barulah ia meminta uang miliknya Mendengar permintaan Leon, Tony menduga jika Leon telah bertemu dengan seorang wanita Ia pun mencoba memperingati Leon untuk berhati-hati terhadap wanita Namun Leon mengatakan jika ia hanya ingin memakai uangnya sedikit saja Akhirnya Tony memberi Leon sejumlah uang Yang ternyata ia gunakan untuk membelikan Matilda sebuah baju Setelah diberi hadiah oleh Leon, perasaan Matilda mulai berubah Ia tiba-tiba mengatakan ia mencintai Leon sepenuh hati Mendengar hal itu, Leon bahkan tersedak susu yang sedang ia minum Ia lalu meminta Matilda untuk tak mengatakan hal itu lagi Karena ia masih tergolong sebagai anak kecil Karena merasa bosan saat ditinggal Leon bekerja Matilda memutuskan untuk kembali ke kediaman lamanya Setelah ia berhasil mengelabui seorang polisi yang berjaga Ia lalu mengambil sebuah boneka milik adiknya Mengambil sejumlah uang yang tersembunyi di balik alas kayu kediaman keluarganya Lalu ia melihat sendiri di mana adiknya meninggal Saat Matilda sedang memperhatikan keberadaan jasad adiknya Ia tiba-tiba mendengar seseorang masuk Akhirnya Matilda bersembunyi dan ternyata itu adalah Stan Beserta beberapa polisi yang meminta keterangan darinya Yaitu mengenai terkait pembunuhan anak di bawah umur Stan tak mau memberi keterangan itu karena ia juga telah kehilangan anak buahnya Ia menyuruh polisi untuk datang ke kantornya jika ingin meminta kesaksian Lalu Stan pun pergi Dan ternyata Matilda mengikuti dengan menaiki taksi Matilda benar-benar mengingat setiap detail terkait alamat kantor milik Stan Lalu setelah merasa cukup tahu ia kembali ke hotel Dan saat Leon telah kembali dari pekerjaannya Matilda memberi sejumlah uang padanya Lalu ia memberi alamat kantor dari Stan dan meminta Leon untuk membunuhnya Tetapi Leon menolak dengan alasan pekerjaan tersebut terlalu berat Ia justru meminta Matilda untuk melupakan seluruh kejadian yang telah terjadi Karena menurutnya tak ada gunanya memiliki dendam Tetapi Matilda tak mendengar perkataan Leon yang menyuruhnya untuk melupakan kejadian Di mana keluarganya terbunuh Karena tak kunjung dibantu Matilda tiba-tiba mengambil sebuah senjata Mengarahkannya ke kepalanya Lalu ia mengatakan Jika ia memenangkan pertandingan ini Maka Leon harus mengajaknya untuk ikut bersamanya dalam membunuh Sembari mengucap Aku mencintaimu Leon Dengan perlahan Matilda menarik pelatuknya Beruntung Leon langsung sigap mengalihkan senjata tersebut Hingga menembak salah satu lampu Akhirnya Matilda memenangkan pertandingan tersebut Kesokan harinya ia dibawa ke hadapan Tony untuk meminta izin Awalnya Tony tentu tidak memberi izin Karena ia tak bisa memperkerjakan anak di bawah umur Tetapi setelah Matilda berbohong Ia berusia 18 tahun Akhirnya Tony mengizinkan Leon untuk memiliki partner Misi pertama mereka dimulai Leon meminta Matilda untuk tak menghalanginya Ia meminta Matilda untuk berbicara apapun Dan Leon akan merusak kunci pintunya Setelah Matilda berhasil memujuk pemilik kamar untuk membukakan pintunya Leon dengan cepat merusak rantai pintu yang terkait Dan langsung mengeksekusi targetnya Atas keberhasilan misi pertama mereka berdua Mereka merayakannya dengan mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah Di sana Matilda untuk pertama kalinya meminum minuman keras Setelah aksi tersebut Aksi-aksi lainnya dengan mudah mereka tuntaskan Matilda seperti telah mengetahui apa yang harus ia lakukan Termasuk menutupi lubang kaca dengan permen karet Misi demi misi mereka jalani berdua Matilda sama sekali tak pernah menjadi beban bagi Leon Bahkan dalam salah satu misi saat mereka telah berhasil merusak kunci ganda Leon dan Matilda langsung masuk ke kamar target mereka Leon mengarahkan pistol tepat ke arah mulut targetnya Kemudian ia berkeliling terlebih dahulu Sementara Matilda menyiapkan senjata miliknya Setelah semua siap Matilda diminta untuk membidik Seakan telah tahu tentang cara menembak Matilda meminta targetnya untuk menyesuaikan posisi Dan dalam hitungan ketiga Matilda menembak targetnya dua kali Pria yang menjadi target mereka cukup kebingungan Karena ia hanya ditembak oleh peluru chat Tetapi setelah pembelajaran usai Leon benar-benar membunuhnya hanya dengan dua peluru Tetapi misi tak selalu mulus Meskipun mereka beberapa kali berhasil Terdapat satu mis yang hampir membunuh Matilda Dimana saat ia telah berhasil membujuk pemilik kamar Leon tiba-tiba mendengar suara persiapan senjata Ia pun dengan cekatan memeluk Matilda dari peluru yang terus berhamburan Setelah seluruh peluru telah usai Leon menawari targetnya untuk bermain lingkaran cincin Yaitu Leon yang menemparkan bom ke dalam Hingga ia tak perlu repot-repot untuk menembak targetnya Setelah beberapa misi mereka jalani Leon kembali menghampiri Tony untuk mengatakan sesuatu Dimana ia meminta Tony untuk memberikan seluruh uang Yang telah ia simpan padanya Kepada wanita yang pernah ia tunjukkan Yaitu Matilda Leon meminta Tony memberikan uang tersebut Jika suatu hari ia gagal dalam menjalankan misinya Seakan tak enak hati Tony hanya bisa mengangguk Dan setelah itu Leon kembali ke hotel Lalu memintanya Matilda untuk tak ikut dalam misi kali ini Karena ia rasa ini cukup berbahaya Karena merasa bosan Matilda berpergian ke bawah Lalu disana ia bertemu dengan sejumlah anak laki-laki Yang menyuruhnya untuk membayar sewa Karena telah duduk di kawasan mereka Tanpa banyak berbicara Matilda memberi mereka 100 dolar Dan memintanya untuk segera pergi Setelah itu ia kembali ke kamar Menyiapkan beberapa senjata Dan memutuskan untuk pergi ke kantor dan istan Ia menyembunyikan senjatanya di balik paper bag Yang terlihat seakan-akan seperti sebuah wadah makanan Setelah melewati pemeriksaan Matilda mengikuti pergerakan Stan Yang pergi ke daerah toilet Tetapi setelah ia mengikutinya Dan Matilda akan membuka bungkusannya Ternyata Stan menyadari jika ia diikuti Stan lalu meminta Matilda untuk pergi ke pojok Ia meminum pilnya terlebih dahulu Lalu bertanya Apa yang akan Matilda lakukan Matilda menjawab Jika ia sangat ingin membunuh Stan Kemudian Stan bertanya Apa yang telah ia lakukan Sehingga Matilda sangat ingin membunuhnya Matilda kembali menjawab Karena Stan telah membunuh keluarganya Mendengar hal itu Stan bukannya meminta maaf Ia justru menawarkan Matilda untuk menyusul adiknya Ia pun mengeluarkan senjata Dan saat Stan akan menembak Anak buahnya tiba-tiba datang dengan membawa informasi Yaitu rekan mereka Malki ditemukan tewas Saat ia bertemu dengan para pebisnis Cina Dikabarkan pembunuhan berperawakan tinggi Memakai kacamata dan bergerak dengan sangat cepat Ia yakin bahwa pembunuh itu adalah seorang profesional Mendengar informasi yang cukup mencengangkan Stan dengan terpaksa menyudahi acaranya Ia meminta anak buahnya untuk membawa Matilda ke kantor miliknya Setelah Matilda dibawa Anak buah Stan membuka bungkusan yang Matilda bawa Dan ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah senjata Dengan beberapa peluru Kemudian scene berpindah pada Leon yang telah kembali ke hotel Di sana ia menemukan sebuah surat serta sejumlah uang Isi dari surat tersebut adalah informasi terkait keberadaan Matilda Yang kini sedang berada di kantor Stan yang akan coba untuk ia bunuh Ia juga telah menyiapkan sejumlah uang untuk Leon jika sewaktu-waktu ia gagal Melihat surat tersebut Leon dengan cepat pergi ke alamat kantor dari Stan Ia langsung menghajar penjaga Bergerak dengan cepat hingga berhasil menemukan keberadaan Matilda Serta berhasil membunuh anak buah Stan Kemudian ia langsung membawa Matilda pergi kembali ke hotel Setelah kejadian tersebut Stan tak rela jika anak buahnya dibunuh begitu saja Ia bersama dengan beberapa sisa anak buahnya mendatangi restoran milik Tony Karena Stan yakin bahwa pembunuh anak buahnya adalah salah satu agen dari Tony Tony menjawab jika tak mungkin agennya membunuh orang begitu saja Tetapi emosi telah berkumpul Ia berjanji akan membalas itu semua Saat Matilda dan Leon sedang beristirahat di kediamannya Matilda berniat untuk membeli beberapa botol susu Untuk membuat Leon kembali ceria Ia seperti biasa pergi ke supermarket terdekat Dan setelah selesai ia kembali tanpa menyadari bahwa Stan mengikutinya Sebelum Matilda kembali ke kamar Ia terlebih dahulu disekap oleh beberapa anggota elit yang telah Stan kumpulkan untuk membunuh Leon Matilda pun diberi beberapa pertanyaan termasuk kode yang ia gunakan untuk membuka pintu Setelah mendapat informasi tim elit Stan langsung melakukan apa yang sering Matilda lakukan Tetapi karena tak ada jawaban akhirnya beberapa dari mereka langsung mendobrak masuk dan mencoba mencari keberadaan Leon Setelah beberapa dari mereka masuk pintu justru tiba-tiba tertutup oleh Leon yang bersembunyi di atas Akhirnya tim elit pertama berhasil Leon bunuh Tak berhenti sampai disitu Stan kembali menambah pasukan dengan mengirim beberapa awak polisi untuk membunuh dan menangkap Leon Namun Leon tak kalah cerdik Saat tim elit Stan sedang berdiskusi Ia dengan berhati-hati mendekati dan saat salah satu dari mereka berniat untuk memeriksa keadaan Pistol tiba-tiba muncul tepat di kepalanya Ia pun langsung diminta untuk membicarakan apa yang Leon inginkan Yaitu membebaskan Matilda Karena tak ada jalan lain mereka pun terpaksa memberikan Matilda kembali kepada Leon Setelah itu Leon membawa salah satu dari mereka Setelah cukup jauh Leon menembak alarm air dan menembak secara acak Rupanya tim elit Stan terpancing Mereka merasa bahwa anggota mereka telah dibunuh Padahal mereka sendirilah yang telah membunuhnya Setelah merasa cukup aman Leon meminta Matilda untuk menjauhi kaca Leon terlebih dahulu memeriksanya dan ternyata benar Beberapa sniper telah ditempatkan di titik di mana jendela berada Kemudian Leon menghancurkan sebuah tembok Yang ia yakini tempat di mana mereka bisa kabur Setelah berhasil Leon membukus tanaman kesukaannya dan menemparkannya ke bawah Lalu ia meminta Matilda melakukan hal yang sama Merasa ruang takkan cukup untuk Leon Matilda menolak untuk kabur Tetapi Leon meminta dan memaksanya Ia berjanji mereka akan kembali bertemu dan mereka akan keluar dari kota ini Serta menghabiskan waktu berdua Akhirnya Matilda keluar dan tak lama misil masuk ke dalam kamar Ledakan pun terjadi Tak berhenti sampai disitu serangan kembali datang dengan sejumlah kepulan asap Lalu beberapa anggota meringsek masuk ke dalam Tetapi mereka tetap tak berhasil membunuh Leon dan bahkan tidak menemukannya Hal itu membuat stun emosi Bagaimana tidak ia telah mengirimkan 200 anggota dan mereka sama sekali tak bisa membunuh seorang pembunuh profesional Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka melihat anggota kepolisian yang ditemukan masih hidup Setelah ia melambaikan tangan Karena merasa ia adalah salah satu dari mereka Akhirnya petugas yang terluka langsung dibawa ke belakang untuk diberi perawatan Saat tim medis telah datang Petugas itu diminta untuk membuka maskernya Dan ternyata itu adalah Leon yang menyamar Setelah cukup mendapat perawatan Leon meminta tim medis untuk membiarkannya sendiri Dan disitulah Stan bisa melihat Leon yang mencoba untuk kabur Akhirnya ia pergi ke bawah meminta seluruh anak buahnya untuk mundur Sementara itu di luar Matilda telah berhasil kabur tanpa terlihat oleh anggota kepolisian Kembali ke dalam Dimana akhirnya Leon berhasil keluar dari sergapan para tim elite Stan Sementara lagi ia berhasil keluar dan akan segera bertemu kembali dengan Matilda Tetapi saat Leon hampir saja keluar Ia tak menyadari jika dari belakang Stan telah siap dengan pistol yang berada di tangannya Namun saat Stan akan menembak Leon tiba-tiba tersungkur dan sekarat Akhirnya Stan mendekati Leon yang bertanya tentang data pribadinya Setelah Stan mengaku jika ia yang Leon cari Leon memegang tangannya dan berkata Ini hadiah dari Matilda Lalu Leon tewas Dan saat Stan membuka telapak tangannya Ternyata itu adalah pelatuk dari bom Dan saat Stan membuka rompi milik Leon Disana telah terdapat beberapa bom aktif Lalu disaat yang bersamaan bom meledak dan membunuh Stan Setelah kejadian tersebut Matilda bertemu dengan Tony untuk mengambil uang yang telah Leo janjikan Disana Tony hanya memberi Matilda 100 dolar saja Karena Tony benar-benar merasa kehilangannya Merasa kehilangan sumber penghasilannya juga Lalu ia meminta Matilda untuk tak kembali muncul di hadapannya Akhirnya Matilda pergi ke tempat dimana ia waktu dahulu bersekolah Disana ia menceritakan semua kejadian yang ia alami Termasuk keluarganya yang terbunuh Dan ia yang akhirnya jatuh cinta pada seorang pembunuh profesional bernama Leon Dan scene terakhir di film ini menampilkan Matilda yang memutuskan untuk menanam pohon kesayangan Leon Di taman demi mengenangnya Taman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!